Honda CBR250RR menjadi sportbike yang cukup diminati, salah satunya motor tersebut dimiliki oleh seorang pilot penerbangan dan mempercayakan convert body ke DJ Custom 57 yang secara basic skill terbiasa dengan membangun ulang body motor dengan material berbahan fiber. Gue bisa bayangin mereka bekerja hanya dari sebuah gambar skala melalui claying, shaping hingga memasuki proses fiber. Gak mudah membangun desain body, aerodinamika dan kenyamanan dalam satu waktu. Terima kasih telah datang. Masih sempat mikirin untuk membangun motor ya? Iya, dan ini dari jadi sampai sekarang belum saya pakai. Karena sibuk. Karena sibuk. Hari ini adalah pertama kali. Pertama kalinya akan nyoba lagi setelah jadi bentuk. Boleh cerita dulu ke Black Pulse nih. Ini nih sebenarnya motor apa? Saya itu pencinta motor dari kecil. Khususnya motor balap yang sport ya. Karena dari kecil dulu dibeliin game Sega sama papa saya itu mainnya Road Rash. Wah, Road Rash. Pukul-pukul. Terus beli gear-gear. Jadi aku seneng dari awal terus lihat MotoGP. Saya suka Aprilia, saya suka Ducati. Tapi ya saya pikir saya gak ada waktu juga. Justru lebih keren kalau seandainya saya pengen ngambil satu motor yang bisa gue modif sampai bisa jadi motor favorit. Oke. Nah, saya itu waktu lihat-lihat internet saya suka banget motornya Honda Racing Team. Ya. Dan RCV waktu itu yang saya lihat. RCV. Tapi RCV kan sudah berkembang. Betul. Dari generasi 1 sampai generasi yang sekarang. Nah, saya lupa waktu itu saya lihat yang mana. Tapi itu asik banget. Membekas lah diingatan ya. Tapi yang membekas RCV yang sekarang saya gak suka. Karena ekornya dia gak lancip. Ekornya kayak kotak. Dan kenal potnya kan di belakang. Terus mulai lah. Eh gimana ya kalau misalnya gue beli CBR 250. Terus kemudian mau modif. Cari tuh satu Jakarta. Oh aduh ada yang sombong banget. Lama. Oh kita gak bisa. Kita udah penuh. Ya udah kita cari yang lain. Ketemu lah. Satu vendor nih. DJ Custom. Bengkel DJ Custom. Iya. Orangnya enak. Diajak bicara. Low profile ya kan. Terus ya udah. Kita coba bikin. Udah bikin kayak gini gue pengen apapun yang terjadi deh. Pokoknya mau yang kayak begini gitu. Oke. Berarti basicnya adalah Honda CBR 250 RR ya. Ini motor harusnya cuma 2 bulan. Jadinya 2 tahun. Pengerjaannya harusnya 2 bulan. Jadi 2 tahun. Saya sangat appreciate sama Deddy. Itu artinya apa? Kita tuh gak pernah datang kesana. Terus gimana caranya dia bikin lekukan yang kayak begini nih. Presisi sekali. Tadi pas gue perhatiin detail-detailnya tuh. Tidak terlihat CBR 250 RR nya sama sekali. Jadi. Ya sekilas orang lihat. Wih. Moge nih. Looknya tuh sangat presisi. Sangat detail. Aerodinamisnya tentu mungkin karena pekerjaannya. Profesinya seorang pilot. Saya. Saya nge-revisi tuh mungkin ada 20 kali. Sambil gue omel-omelin gitu. Dan. Saya sukanya. Dia rendah hati gitu. Dan dia mau fair. Karena dia bikin ini sempat udah bikin jadi mock up loh. Boang bilang gitu. Hmm. Kalau enggak gue hancurin gue datang kesitu. Ngamuk gue. Jadi udah pernah jadi. Gak sesuai dengan yang Bro Gema pengen. Ya. Aku minta foto. Saya lagi di Amerika. Foto dari berbagai angle. Untuk melihat detailnya ya. Gak cocok nih gue bilang. Ininya kurang turun. Ada yang ini agak terlalu naik. Jadi ini yang bagian depan ini. Berubah beberapa kali. Ini ada yang kacanya dibikin sampai kesini. Tadinya awalnya fairingnya lebih ke bawah. Ya. Lebih terlalu ke bawah. Terus kemudian. Bahkan satu fairing ini tuh. Agak. Menghadapnya. Terlalu ke bawah. Padahal harusnya tidak ya. Harusnya tidak. Jadi. Ini butuh kerjasama. Take care. Betul. Sampai istri saya bilang. Motor lu masih ada. Gitu kan. Setelah tau. Dengar ceritanya dari Bro Gema. Soal pengerjaannya ternyata. Mencapai 2 tahun. Awalnya gue merasa. Buset. Lama banget. Bengkelnya gimana sih. Ngerjain motor. Lama banget. Tidak sampai 2 tahun. Kayaknya biasanya. Tapi begitu melihat hasilnya. Presisinya. Terus dengar cerita detailnya. Soal revisi berkali-kali. Demi mendapatkan karya yang sempurna. Di sebuah motor ini. Akhirnya menjadi. Terbayarlah. Alasan kenapa. Menunggu sampai 2 tahun. Karena untuk mendapatkan sebuah. Karya seni yang. Sempurna. Bisa kita katakan sempurna. Itu tuh memang perlu. Kekelitian. Perlu. Waktu yang cukup panjang. Untuk memperhatikan semua aspek. Perlu revisi. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Akhirnya. Muncul seperti ini. 2 tahun kayaknya. Bukan waktu yang lama. Ini desainnya semua dari saya. Internal. Ah. Ini desainnya tuh desain apa nih? Desainnya mirip pesawat saya. Oh. Jadi kita punya pesawat juga. Kalian bisa lihat di layar. Ini pesawatnya. Jadi desainnya ada batiknya. Oke. Jadi pesawat saya. Registrasinya Amerika. Tapi ada batiknya. Ini menunjukkan bahwa. Ini bener-bener. Karya anak bangsa Indonesia gitu. Batik ya. Batik. Iya. Ini batik. Ini logo company. Logo perusahaannya. Dan warnanya kan warna asronasi. Merah kuning. Buat gue pribadi. Yang paling gue suka dari motor ini. Kayaknya sama dengan. Yang Bro Gema bilang tadi. Gue suka banget bagian belakangnya. Jadi roda belakangnya kan. Sudah dimundurin. Ditambah pakai. Swing armnya. CBR 600. Bahan belakangnya. Sleek. Buntutnya. Lancip ke belakang. Agak. Ada lekukan-lekukannya. Itu tuh dilihat dari belakang tuh. Beneran seksi tau. Beneran segitu seksinya. Kalau buat gue. Makanya gue paling suka bagian belakang. Nah. Setelah ngomongin body. Setelah. Revisi sekian. Puluh kali itu. Akhirnya sampai dapet. Bukan sampai dapet. Iya. Di. 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 Momen waktu. Berapa lama. Sampai akhirnya dapet. Wah ini oke. Kan pengerjaannya 2 tahun. Tapi sampai dapet. Body yang disukainya setahun. Separuh. Separuh jalan terus baru ketemu. Separuh jalan ketemu. Bentuk udah oke. Baru lanjut finishing. Setahun lagi. Oke. Terus termasuk ban. Saya dari dulu kan. Sangat penasaran sama ban gundul gitu. Iya. Entah ngeliatnya tuh ban tuh kalau gundul tuh. Ada feels dia aneh. Seksi sekali ya. Mulus gitu ya. Dia cariin. Hai. Ya secara konsep mungkin lebih. Karena replika motor JP. Jadi memang secara loop dan. Spesifikasi kayaknya memang. Bisa dipakai untuk. Di sirkuit. Bisa. Track day gitu gitu. Bisa. Pengen nyoba nggak? Nggak. Saya nggak over kalau motornya hancur. Makanya ini saya PPF. Oke. Saya paling alergi kalau ada motor kena stone chip. Dan ini tanky nya ini diganti. Ini rombak. Tanky lama tuh udah nggak ada. Jadi ini tanky buatan. Tanky buatan. Ini bukan tanky asli loh. Wow. Jadi ini adalah warna company kita. Warna kesukaan saya. Merah putih jelas. Karena itu Indonesia. Kemudian gold. Ini adalah warna kesuksesan. Dan itu bagian daripada astronasi. Kalau anda lihat astronasi merah dan kuning. Dan kemudian kalau anda perhatikan secara keseluruhan. Ini ada batiknya. Ini mirip dengan desain pesawat saya juga. Dan batik ini melambangkan Indonesia. Jadi singkat kata. Merah putih itu bicara tentang berani dan jujur. Kemudian gold ini. Karena kita berani dan jujur. Kita mencapai sebuah kesuksesan. Dan kesuksesan itu kita dedikasikan untuk Indonesia. Untuk part nih Bro Gemma. Part apa aja sih yang dipakai. Yang ada perubahan-perubahan semua. Saya agak lupa. Tapi yang jelas breaknya kita minta ganti semua. Biar kelihatan besar. Ya. Terus kemudian ban otomatis diganti. Ban diganti terlihat. Terus belakang dimundurin. Jadi itu mulai dari ke belakang itu mulai dari rantai. Gear nya itu semua udah diganti. Swing arm nya? Swing arm nya ganti. Ganti juga ya terlihat. Terus shock nya udah jadi mono kan. Iya. Itu udah diganti juga. Kenal pot. Kenal pot nya sih yang menarik sih. Iya kenal pot nya diganti kan. Secara bentuk itu tersembunyi sekali. Tapi kayaknya menyimpan suara yang menggelegar. Menggelegar. Bro ke Mak. Ya. Satu hal lagi nih yang masih bahasan soal bodi motor ini. Tadi bilang kan dipakein PPF. Ya. Untuk menjaga kualitas cat nya. Emang segitu menjaga banget ya kualitas cat nya. Maksudnya karena motor ini kayaknya di cat dengan begitu mulus. Begitu rapih. Ya kan cat nya pake space hacker. Terus kemudian kita coating. Sebelum kita. Coating lagi. Coating kita diamin sekitar 2 bulan. Oke. Terus kemudian baru kita PPF. Kenapa saya pake vql. Karena vql ini. Walaupun dia 10 tahun. Umurnya. Dan dia tidak. Tidak ngerusak cat. Kalau bisa. Jadi cat aslinya begitu dibuka. Gak ngerusak. Masih tetap. Vql memang lebih mahal bisa. Kejreng nya. Lebih mahal. Terus kemudian pelayanannya juga bagus. Kayak kemarin ada yang. Karena ini gak gampang. Ini shape nya kan belenduk-belenduk. Ini plastik nya bisa kebuka. Ya. Dan. Memang. Motor ini bukan untuk kita pake. Motor ini untuk display di kantor. Jadi. Pertama kali gue. Ngeliat motornya Bro Gema ini. Terpajang di. Sebuah kantor. Yang bersanding dengan. Karya seni. Lain. Ada lukisan. Ada patung. Di kepala gue tuh langsung mikir. Ini kayaknya bukan cuman sekedar motor deh. Tapi ini tuh juga menjadi karya seni. Terbukti. Begitu melihat detail dari motornya. Banyak. Ukiran-ukiran. Ornamen batik. Di bodi motor. Yang dipadu padankan dengan. Warna merah putih yang melambangkan. Indonesia banget. Kenapa. Kenapa bisa dibilang karya seni. Karena. Motor ini. Termasuk. Menjadi pemenang ya. Pemenang. Nomor satu kalau gak salah. Empat kategori. Dan itu pun tidaknya. Semua kena. Nasional. Apa aja tuh bro. Waduh. Saya lupa nih. Empat kategori. Mungkin Anda bisa lihat langsung di sini. Oke. Jadi nasional. Sport. Kita dapat. Oke. DKI. Kita dapat. Jadi totalnya empat. Empat kategori menang. Borong semua. Honda. Modifikasi kontes. Tahun lalu. Tahun lalu. Wah. Apa yang tidak membuktikan. Bahwa ini karya seni. Kalau boleh tahu. Perkiraan budget. Atau mungkin ya. Berapa digit gitu. Habis untuk motor ini tuh berapa sih. Saya agak lupa angkanya. Karena udah cukup lama. Yang jelas. Basic cost nya aja tuh. Total ya. Total mungkin dua kali motor ya. Basic cost tuh berarti. Hanya biaya modifikasi di luar motor. Misalnya kan ini kan dua tahun. Berarti kan saya harus ganti STNK. Ganti apa itu kan semua cost ya. Pajat dan lain-lain ya. Tapi kalau. Basic nya dari mas Daddy tuh. Waktu itu gak terlalu mahal. Jadi DJ Custom nih. Hasilnya bagus. Tapi harganya oke. Nah. Kayak harga kaki lima. Kualitas bintang lima. Coba kan saya minta tambahan. Tambah ini. Tambah itu. Tambah cat. Ganti spare part. Saya udah loss of track. Jadi waktu itu diminta transfer. Ya transfer aja. Coba saya rasa sih. Tiga digit sih tembus. Saya berharap. Teman-teman. Millennials. Makin sukses. Di dalam. Perjalanan berkaryanya. Dan marilah kita. Buat karya yang jauh lebih baik lagi. Dari tahun-tahun sekarang. Untuk 10 tahun ke depan. Berkaryalah dengan kreatif. Di jalur yang benar. Dan. Untuk teman-teman. Yang mungkin saat ini. Sedang. Aktif di gen motor. Ugal-ugalan. Ya. Mari kita. Rubah sedikit. Hobinya. Lebih. Positif. Ya. Kita menuju ke balap resmi. Ataupun ke modifikasi. Karena kita percaya. Seni orang Indonesia itu. Sangat indah. Dan bisa dihargai dunia internasional. Marilah kita. Membawa merah putih. Ke kancah dunia otomotif dunia. Buat gue pribadi. CBR250RR. Yang dimodifikasi menjadi. Honda RC212V ini. Ini tuh. Apa ya. Kayak. Orang tuh pasti gak akan nyangka. Ini CBR250RR. Karena begitu rapih. Begitu detail. Begitu presisi. Dan. Begitu aerodinamis. Sehingga. Orang kalau ngeliat. Ah ini mah moge. Ini mah emang MotoGP. Secara livery pun. Warnanya kan. Honda Racing Team sekali. Gitu. Jadi. Secara bentuk. Kalau bisa. Kita kasih nilai. Ya. Ini mah. Seratus lah. Tidak ada yang kurang. Presisinya. Oke. Bentuk detailnya oke. Tekukan-tekukannya. Tidak ada yang miss sama sekali. Buat Brokema. Apa sih. Arti modifikasi. Buat personalnya Brokema. Filosofi dari modifikasi adalah. Kita merubah dari yang standar. Menjadi lebih baik. Itu kata kunci yang penting. Jangan sampai kita membuat sebuah modifikasi yang justru. Berdampak negatif secara seni. Maupun secara keselamatan. Jadi dari. Apa yang sudah gue obrolin dengan Brokema tadi. Soal motornya. Gue merasa bahwa. Brokema ini menganggap. Sepeda motornya tuh bukan cuma motor. Tapi memang karya seni. Terbukti dari treatment-treatment yang dia lakukan. Terbukti dari. Cerita dia. Dengan latar belakangnya. Yang suka fotografi. Suka musik. Suka lukis. Memang menganggap bahwa. Motor. CBR standarnya itu. Adalah kanvas buat dia. Orang yang senang seni. Orang yang senang dengan. Hal-hal berbau seni. Memang tidak. Pernah menganggap. Barang itu hanya sekedar barang. Tapi barang itu adalah. Seni yang bernilai. Itu yang gue tangkap. Dari motor. CBR 250RR ini. Oke Blackpolls. Jangan lupa like. Comment. Share. And subscribe YouTube channel Black Experience.